Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi sama saya estimo TV hari ini di pagi hari jam 6 lewat seperempat ini sudah saya udah jalan ke tempatnya subscriber saya dan juga eh pelangganan bengkel saya kastam bengkel saya itu mobilnya dia Mikanto jadi ini mau ngecek saat pagi pertama hidupkan itu kadang-kadang agak sedikit loading jadi nggak langsung nyala mesinnya katanya seperti itu dan itu sudah beberapa kali tapi kalau pasti yang itu atau sudah berjalan itu normal kembali jadi nggak pakai loading langsung hidup starter langsung hidup jegereng gitu tapi kalau pagi itu dia pakai loading loading dulu baru bisa hidup makanya ini pagi-pagi saya sudah janji sama beliau untuk silatrahim ke rumah beliau itu jaraknya dari bengkel ini kurang lebih sekitarin apa ya yo 10 kilo jadi ya kurang lebih 10 kilo lagi tuh di pagi-pagi ini saya kesana sambil ngetes Mitsubishi SS kemarin yang RPM nya error dan ini juga ada tambahan perbaikan di obok banyak yang makan dalam kanan kiri di bagian depannya kita mau perbaiki juga nah sekarang sebelum saya sampai sana kita cek kondisi unit subscriber saya ini subscriber STK TV kalau subscribe like dan komen ya di bawah dan juga untuk teman-teman semua subscriber saya apabila dengan semua punya kendaraan yang mempunyai keluhan atau permasalahan yang mungkin perlu diselesaikan masalahnya silakan kontak saya mungkin bisa membantu nanti kita jadwalkan atau kita janjian kapan mau dilakukan pengecekan untuk keluar kota yo udah masalah nanti bisa kontak-kontak kalau mungkin memungkinkan saya bisa keluar kota jalan-jalan nih posisinya masih yang dekat-dekat eh besok juga posisinya kalau Honda Jazz subscriber saya juga sudah selesai saya mau antar mobilnya jaraknya berapa ya mungkin sekitar 40 kilo ya apa 50 kilo ya itu rumahnya di salah tiga lumayan jauh gitu jadi kalau PP ya 100 kilo-an itu mau saya antar kalau sudah selesai permasalahannya itu masih tinggal pasang-pasang dan belum kita cek yang lain-lain nanti kita pasang dan kita tes baru selesai tes kita serahkan ke pemiliknya kita antar ke rumahnya gitu ya ini kita sudah jalan ikutin aja jangan lupa subscribe like dan komen kemudian tekan tombol lonceng biar selalu ada notifikasi ketika saya upload video terbaru dan ada informasi terbaru dari saya seperti itu ini saya arah jalannya ke arah Gunung Lawu ya Gunung Lawu di perpatesan Jawa Tengah Jawa Timur kelihatan kan dari sini nggak kelihatan gunung ya nah ini pagi-pagi banget ya kita nge-vlog aja nanti sampai kita cek unitnya seperti apa silau banget tuh jadi ikutin aja jangan lupa subscribe like dan komen ini sudah mau sampai rumah subscriber saya subscriber STMovie TV ini jalannya masuk-masuk ini sudah mau sampai kita mau ngecek ya nanti ya kita cek kita cek dari perkiraan nanti dari apanya ke kia pikantonya nih di wilayahnya masih asri banyak pohon-pohon temen-temen yang rumahnya di tempat yang asri-asri enak kayak ya enggak banyak polusi enggak banyak mengeluarkan uang kalau mau main harus ke ke mall kemana makan kalau disini kan yuk mirip itu bisa banyak nabung ini masuk lagi masih kita mau ke sana masih masuk lumai di agak dalem agak dalem jalan nyacor pokoknya tak parah nih tak samperin ini untuk konsultasi dan mencari permasalahan ataupun problem dari unit mobilnya untuk goyang kabel dananya abis masalahnya abis seperti itu ini kita belok kiri ini rumah pelanggan saya customer saya di komplek ini kompleknya kecil ada 1234 rumah itu yang tiga itu customer saya dan subscriber saya ini udah berangkat berarti videonya itu saat itu pelanggan saya mobilnya kelasnya nih ya ini mobilnya obok Suzuki Amaniti yang sana itu kita mau cek yang pikkan tuh ayo yoyo 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 kita klakson dulu orangnya ini kita sudah sampai ini masjidnya itu rumahnya itu mobilnya Wah ambilnya ngadep ke sini oke kita temuin orangnya dulu ya tuh mobilnya kita mau temuin orangnya dulu oke kontak oh bisa biasa Hai biasanya seperti itu enggak biasanya jering langsung ini sih baru 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 berapa tak sabatnya yang ini terlalu untuk ini 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 pengecekannya kemungkinan dari pompa bensin dulu dibersihkan Terus filter bensin dibesihkan Injektor Dirisiki Sistem bahan bakar isik Ini masalah Kalau tak kunci kontak on Sampai 3 kali Itu agak loadingnya Mungkin tidak terlalu banyak Ini loadingnya masih banyak 2 kali starter Apa pengaruh saya beralih Dari pertama ke turbo itu mas Tapi waktu saya pertama kali pakai Isi full pertama Bawa ke magelang Baru ini Ya mungkin ini Dibersih-bersihkan dulu saja Sistem bahan bakar Bahan bakar pertama turbo Full tank Mantap Mobilnya gak dibenerin Kamu mau jalan kaki Mobilnya dibenerin Terusnya katanya Masih di karangannya Masih di karangannya Di malam ya Online Tapi sehari hurung ya Masih di karangannya Sampai rumah jam berapa Dari malam ya Setengah 11 jam Jam seholat Nah kemarin mas Pas sempat tak bantu pakai Gas Itu langsung Bel gitu Tapi gak hitam Jadi kayak Naik motor Kayak ada sumbatan Dibersih-bersihkan dulu Oke ini kita Sekarang sudah Jalan pulang Sudah saya cek ya Aduh Ini sudah saya cek Mobilnya Dan Masihnya Kalau pagi itu Starternya Harus panjang Harus panjang Dan Kalau enggak itu Harus dibantu Pedal gasnya Diminjak sedikit Sambil di starter Jadi kita Pastikan Kerusakannya Atau Troublemya itu Kemungkinan dari Sistem bahan bakar Juga dari Sistem pengapian Jadi besok Saya sudah janjikan Jadwal perbaikannya Itu tahun depan Januari Maksudnya Tinggal 2 hari lagi 3 hari lagi Kan sudah tahun depan Jadi tahun depan Jadwalnya Karena Harus saya selesaikan Mobil sink Di Bengkel Harus selesai semua Sebelum Tahun baru Jadi Saya jadwalkan Tahun depan Atau bulan depan Nah Seperti itu Terima kasih Semua yang sudah Nonton video ini Terima kasih Semua yang sudah Dukung channel saya SDMobilTV Dan Bagi teman-teman Semua yang mau Dicek mobilnya Monggo silahkan Comment di bawah Atau hubungi saya Lihat BA Bisa Terima kasih ya Saya Ari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Kita lanjut Jalan pulang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax